Even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go Halo, Pemotor Salam Dunia, jangan lupa like, komen, dan subscribe Persibandung juga Tiga penggawa Persibandung yakni Ciro Alves, iputu Gede Juni Antara dan Mark Locke mendapat sanksi dan denda dari Komite Disiplin dalam kurung Komdis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI Sanksi terhadap tiga pemain klub berjulub Maung Bandung itu diberikan berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI pada Jumat 11 Agustus 2023 Iputu Gede yang mendapatkan kartu merah karena akumulasi dua kartu kuning pada pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Manahan mendapat hukuman tambahan larangan bermain sebanyak empat laga dan denda 75 juta rupiah Kemudian Mark Locke dan Ciro Alves sama-sama mendapat hukuman larangan bermain di dua laga dan denda 75 juta rupiah Lantaran dinilai melakukan provokasi terhadap penonton Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat Adi Pratama mengatakan pihaknya menghormati keputusan Komdis PSSI tersebut Dia menunturkan bakal berkoordinasi dengan seluruh anggota tim agar menjaga profesionalitas, menaati regulasi dan kode disiplin PSSI agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari Kendati demikian dia berujar pihaknya bakal menempuh upaya banding lantaran hukuman kepada tiga pemain Persib Bandung itu cukup berat Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat tiga pemain saat melawan Barito Putra pada pekan ke-8 Liga 1-2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu dalam kurung 13 per 8 Ketiga pemain Persib yang harus absen itu adalah Iputu Gede Juni Antara, Mark Klok, dan Ciro Alves Ketiganya dihukum Komisi Disiplin dalam kurung Komdis PSSI akibatulah saat melawan Persib Solo dalam laga sebelumnya Dikutip dari situs Persib, Putu Gede dikartu merah wasit setelah menerima kartu kuning ke-2 Akibat kartu merah itu Putu Gede dihukum larangan bermain 4 pertandingan Persib pun mendapatkan denda 75 juta rupiah Kemudian Mark Klok dan Ciro Alves sama-sama mendapat hukuman larangan bermain dalam 2 pertandingan Dan dengan denda sebesar 75 juta rupiah Karena dinilai telah melakukan provokasi terhadap penonton, tulis Persib Mark Klok sendiri viral di media sosial karena kelakuan buruknya melempar botol air minum ke arah penonton Sementara Ciro Alves mengacungkan jari tengah Dalam laporan itu Maung Bandung mengaku menghormati keputusan Komdis PSSI Yang menghukum tiga pemain andalannya sehingga absen saat melawan Barito Putra Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan seluruh anggota tim Agar senantiasa menjaga profesionalitas Menahati regulasi dan kode disiplin PSSI agar tidak terulang di kemudian hari Kata Adi Kedeti menghormati Persib tidak akan tinggal diam Pangeran Biru akan menempuh upaya banding karena hukuman terhadap ketiga pemain tersebut dianggap cukup berat Menurut kami hukumannya cukup berat dan PSSI harus melihat sebab akibat yang memicu pelanggaran disiplin itu Ucap Adi Tanpa tiga pemain utama melawan Barito Putra akan jadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Bojan Hodak Terlebih lagi saat ini Persib masih berselisih dengan supporter setia mereka Boboto Sementara itu Barito Putra sendiri sedang dalam performa baik Usai dua kali menang beruntun atas arema football, club, dan Dewa United Sebaliknya Persib tanpa kemenangan dalam dua laga terakhir Satu kali imbang dan sekali kalah Terima kasih telah menonton!